Dampak gempa juga mengakibatkan kereta WUS delay atau mengalami keterlambatan. Dari video amatir terlihat penumpang sudah bersiap menunggu di peron, namun kereta cepat tidak kunjung berangkat. PT KCIC pun melakukan pemeriksaan jalur kereta cepat sepanjang 144 km dan akan memakan waktu kurang lebih 4 jam. Meski sempat tergaku karena gempa, kereta cepat WUS kembali beroperasi normal sesuai jadwal sejak pukul 3 sore pada Rabu. Kepala Humas PT KCIC, Eva Hairunisa mengatakan perjalanan WUS sempat dilakukan pembatalan pada pukul 9.57 pagi karena tim prasarana melakukan pencegahan ke seluruh area. Setelah dinyatakan aman, kereta cepat kembali beroperasi sesuai jadwal. Dan pembatalan tersebut dilakukan karena tim prasarana KCIC langsung melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, khususnya pada area di luar jalur kereta WUS karena dikhawatirkan ada dampak dari kondisi eksternal seperti misalnya potensi longsor ataupun juga potensi pergerakan tanah dan dampak alam lainnya yang terjadi di luar area jalur WUS dan dapat berdampak ke jalur kereta. Karena memang secara konstruksi sendiri untuk jalur kereta WUS itu tahan kekuatan gempa hingga 8 sekedar riftan. Bagi masyarakat yang terdampak pembatalan perjalanan kereta cepat dapat mengajukan penukaran tiket 100% dalam tempo waktu hingga 3 hari ke depan.